hai hai cek cek oke oke cek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar kalian semua semoga dalam keadaan sehat selalu di video ini aku bakal membahas mengenai salah satu bumbu masakan sob ya ada salah sob itu kan nah pasti kalian enggak bakalan asing lagi dengan namanya bumbu sob yaitu salah satunya seladri nah kenapa aku mau membahas seladri di Jepang karena menurutku seladri Jepang itu sedikit berbeda cuy daripada yang di Indonesia nah kalau yang di Indonesia itu biasanya kan kecil-kecil gitu kan pendek-pendek gitu kan Nah kalau yang di sini tuh sedikit berbeda jadi lebih lebih besar tapi daunnya tuh tetap sama gitu kan tetap ada kayak jari-jarinya gitu kan tetap ada Oke jadi tanpa basi-basi lagi kita langsung aja ke videonya oke cuy ini dia kita udah nyampe ini jadi supaya ini cuy nih langsung aja nih kita ke lokasinya Oke ini dia nah ini dia cuy ini ketemu satunya cuy tuh 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 cuy gila nggak cuy gede enggak tuh eh adalah sekitar setengah meter tuh besar panjang cuy daunnya ya sama aja sih bedanya dia lebih besar cuy segede segede talas gitu kalau ada yang tahu talas ya setik kayak gitu lah segede talas lah harganya tuh 380 yen belum kena pajak jadi 410 sekitar 45.000 cuy tuh seladri segini 45.000 mantep lah cuy tuh oke beda kan sama seladri Indonesia ukurannya yang beda cuy sama harganya juga jauh lebih maha mantep 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 oke cuy kita beli dulu nih karena kita mau ngesop jadi kita beli yang ini aku cuy gimana menurut kalian ada perbedaan nggak antara seladri sama seladri Indonesia dari jepang itu dia lebih besar cuy hampir sebesar talas kan gitu nah jadi kalau ada seri saran nih buat teman-teman teman-teman yang pake memilih seladri nah itu ada dua macam cuy ada yang kecil kayak seladri di Indonesia nah itu bukan seladri cuy itu aku udah pernah nyoba tapi wanginya nggak ada nggak kayak seladri wanginya sama sekali nggak ada jadi aku coba lagi carikan di internet gitu kan gimana seladri jepang ternyata begitu seladri yang cuy oke jadi jangan salah pilih ketika kalian belanja di supermarket di jepang oke cuy sekian dulu video dari saya terus jika kalian suka dengan video seperti ini jangan lupa like dan jika ada yang ingin ditanyakan ataupun request video kalian tulis di komentar terus jangan lupa subscribe cuy kenapa di channel ini aku membahas mengenai tentang jepang kehidupan jepang produk-produk jepang itu bakalan aku bahas di channel ini cuy oke sampai jumpa di video saya selanjutnya selamat menikmati